Oke, halo semuanya, jumpa lagi di channel Joyful Simple Drawing. Di episode kali ini, saya akan menggambar salah satu skin senjata Free Fire, yaitu AWM Cita. Seperti biasa, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, agar saya terus bersemangat dalam membuat konten. Selamat menyaksikan! Oke, disini saya pakai spidol kecil dulu. Kita gambar dulu bagian belakangnya. Ini kita gambar dulu mulai dari bagian stok ya teman-teman. Setelah itu, saya akan tarik garis menggunakan penggaris. Setelah itu, saya akan melanjutkan menggambar bagian bawah. Kita mulai dari bagian pegangannya. Terus dilanjutkan bagian pelatuknya. Wadah pelurunya jangan lupa, atau magazin. Oke, kita tutup bagian ujungnya seperti ini. Belakangnya kita beri garis. Jika sudah, kita akan buat lubang untuk bagian pegangannya. Jika sudah, kita buat lagi lubang yang lebih kecil. Ini untuk pelatuknya. Oke, magazinnya kita buat seperti ini. Kita beri garis-garis. Saya tambahkan sedikit detail di bagian stoknya. Sekarang kita ke atas. Kita gambar skop atau teropongnya. Kita gambar penyangganya dulu. Skopnya saya akan gambar sedemikian rupa. Tidak mirip, tidak apa-apa ya, teman-teman. Oke, kaki-kaki skopnya seperti ini. Di sini kita beri juga beberapa detail berupa garis-garis di bagian depan, tengah, dan juga belakang. Oke, sampai di sini. Skopnya atau teropongnya sudah jadi. Sekarang kita ke bagian depan. Kita gambar muzzlenya. Kita akan tarik sebuah garis dari kiri ke kanan seperti ini. Kita satukan lagi pakai penggaris. Oke, teman-teman. Sampai di sini. Gambar hitam putihnya sudah jadi. Sekarang waktunya untuk memberinya warna agar terlihat lebih keren. Yang pertama, saya ambil spidol hitam seperti ini. Kita akan hitamkan bagian belakang stoknya. Setelah itu, depannya juga sama. Terus, pelatuk untuk jari. Atasnya sekalian kita hitamkan. Kita beralih ke bagian ujung muzzlenya. Saya ganti dengan spidol kecil. Kita akan buat pola bintik-bintik macan tutulnya. Kita mulai dari belakang. Ada yang bintik-bintiknya kecil. Dan juga ada yang besar. Khusus untuk di sini, kita akan gambar kepala citah agak besar. Setelah itu, kita hitamkan juga. Terima kasih telah menonton! Saya ganti spidol besar saja ya, teman-teman. Agar lebih cepat. Oh iya, jangan lupa. Di bagian belakang stoknya, kita akan hitamkan lagi. Untuk kali ini, saya pakai oil pastel. Warnanya juga hitam. Untuk merapikannya, kita ambil cotton bud, lalu kita gosok-gosok seperti ini. Jika sudah rata, kita akan warnai bagian skopnya atau teropongnya. Di sini saya warnai dari kiri ke kanan. Seperti biasa, karena ini oil pastel, kita rapikan menggunakan cotton bud lagi. lalu kita ganti dengan warna putih. saya akan beri beberapa garis detail di bagian sini. Terus kita beri arsiran juga, untuk efek cahaya. Jangan lupa di bagian belakang dan juga depan, kita beri warna putih juga, sedikit saja. Dan yang terakhir, untuk bagian badannya yang masih putih ini, kita akan blok semuanya dengan warna kuning. Kita mulai dari bagian atas ini. Kita usapkan sedikit. Oke, kita teruskan mewarnai bagian belakang stoknya, menuju ke bagian depan. hati-hati untuk mewarnai bagian pegangannya, karena bentuknya kecil dan juga susah. Setelah itu, saya ambil cotton bud, lalu kita gosok-gosok atau rapikan. sudah sampai separuh badan, kita teruskan saja. jika dirasa kurang, kita bisa tambahkan lagi bintik-bintiknya seperti ini. Setelah itu, kita lanjut mewarnai lagi. seperti ini, sudah kelihatan bagus dan juga hampir selesai ya teman-teman. selain oil pastel, teman-teman juga bisa menggunakan crayon, spidol warna, ataupun pensil warna. Untuk yang terakhir, kita warnai bagian muzzle-nya dengan warna hitam. kita gosokkan di sepanjang sini. dari sini. Uh. Hello. Uh. selamat menikmati oh iya hampir ketinggalan untuk wadah pelurunya kita pakai warna abu-abu oke seperti ini gambarnya sudah selesai demikian tutorial menggambar dan juga mewarnai skin awm cita terima kasih teman-teman sudah menonton dan mohon maaf jika hasilnya kurang bagus